Pelaksanaan ujian sekolah berstandar nasional USBN di tingkat sekolah menengah atas dan kejuruan telah memasuki hari ketiga. Sejauh ini pelaksanaan ujian rupanya tidak ada kendala yang mendasar, baik bagi sekolah yang melaksanakan USBN berbasis komputer maupun berbasis pensil kertas. Demikian terlihat dalam pantauan Kasuari Channel di beberapa sekolah dalam kota Manukwari. Hari ketiga pelaksanaan USBN di tingkat SMA dan SMK berjalan dengan baik seperti yang terlihat pada SMA Yapis Manukwari. Kepala SMA Yapis Manukwari, Effendi mengatakan hingga hari ketiga tidak ada kendala dalam pelaksanaan ujian sekolah berbasis nasional. Namun hanya di hari ketiga ini baru ada satu siswa yang absen karena kondisi kesehatan yang terganggu. Pelaksanaan USBN di SMA Yapis Manukwari diikuti oleh 45 siswa yang terbagi dalam tiga kelas. Hal berbeda nampak dalam ujian di SMA Yapis Manukwari, yakni seluruh peserta melaksanakan USBN berbasis kertas pensil. Pasalnya sarana-pasarana seperti komputer belum memadai. Perkembangannya untuk di SMA Yapis berjalan cukup baik, soal-soal sudah tersedia, kemudian sampai dengan hari ketiga ini belum ada kendala yang berarti, jadi masih lancar-lancar saja. Siswa semua ikut ya Pak? Tidak ada yang absen sakit? Siswa saya berjumlah 45 peserta, itu hari ketiga ini baru ada satu yang beralaman karena sakit. Kalau hari pertama, hari kedua, semuanya hadir. 45 saja Pak? 45. Untuk USBN-nya apakah sudah berbasis komputer atau tidak? Kalau untuk kami sampai tahun pelajaran ini belum dapat melaksanakan ujian berbasis komputer karena sarana-prasarana belum mendukung, belum ada. Sementara itu, Kepala SMK Negeri 1 Manokwari, Raimon Patikawa, mengatakan sejauh ini juga tidak ada kendala. Hanya di hari pertama pelaksanaan ujian, pihaknya terkendala dengan pemadaman listrik saat ujian berlangsung, yang mengakibatkan penundaan bagi peserta ujian di sif kedua. Untuk SMK Negeri 1 Manokwari, pelaksanaan USBN diikuti oleh 145 siswa yang dibagi dalam dua sif. Pasalnya terjadi keterbatasan ruangan dan server yang digunakan untuk ujian berbasis komputer. Meski beberapa kendala sempat terjadi, seperti padamnya listrik, namun pelaksanaan ujian sekolah berbasis nasional di Manokwari berjalan lancar. Para siswa terus diingatkan untuk selalu menjaga kesehatan saat mengikuti ujian. Christine Bulamey mengabarkan.